Dari input saklar yang sebelah kiri yang saya tunjuk, kita sambung atau kita jumper ke input saklar yang sebelah kanan. Dari input saklar sebelah kiri, disambung atau dijumper ke input saklar yang sebelah kanan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Manik Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara merubah saklar seri atau saklar ganda menjadi saklar hotel. Dua saklar tunggal dirubah menjadi satu saklar hotel. Untuk bahannya disini sudah tersedia, yang disebelah kiri yang saya tunjuk saklar hotel, yang disebelah kanan saklar seri atau dua saklar tunggal. Oke, pertama disini saya akan menjelaskan untuk saklar hotel. Saklar hotel atau saklar tukar yang memiliki satu input dan memiliki dua output. Disini kita lihat yang ada warna merah, dimana terminal pada saklar ini yang ada warna merah sebagai input atau sebagai kamen saklar. Yang di atas yang warna putih sebagai output saklar, yang di bawah yang warna putih sebagai output saklar. Jadi saklar hotel memiliki satu input atau satu kamen dan memiliki dua output. Kemudian untuk saklar tunggal, saklar tunggal memiliki satu input dan satu output. Disini ada yang merah, dimana terminal pada saklar ini sebagai input saklar. Dan ada yang putih, terminal pada saklar ini sebagai output saklar. Saklar tunggal memiliki satu input dan satu output. Sebelum kita lanjut untuk merubah dua saklar tunggal ini menjadi satu saklar hotel, ada baiknya kita harus mengetahui cara kerja saklar hotel. Nah, jadi untuk mengetahui cara kerja saklar hotel ini yang memiliki satu input atau satu kamen dan dua output, kita akan tes dengan menggunakan dua buah lampu ini. Oke, jadi satu saklar hotel mengontrol dua buah lampu. Oke, kita rangkai. Disini ada kabel merah. Kabel merah fasa yang dari sumber, dimana powernya sudah di off, supaya kita aman untuk melakukan instalasi ini. Oke, kabel merah ini atau fasa yang dari sumber, kita sambung ke input atau ke kamen saklar. Oke, kita sambung kabelnya. Kemudian kabel hitam ini, kabel yang dari lampu, kita sambung ke output saklar. Oke, teman-teman, jadi untuk mengetahui cara kerja saklar hotel, kita menggunakan dua buah lampu. Satu saklar hotel mengontrol dua buah lampu, dimana jika fasanya sudah aktif atau sudah on, maka fasanya akan menuju input atau kamen saklar, sehingga menyalakan salah satu lampu ini. Oke, kita coba powernya kita on. Disini kita lihat lampu kuning menyala dan lampu merah mati. Jika saklar kita tekan, maka lampu kuning akan mati dan lampu merah akan menyala. Oke, kita coba kita tekan saklarnya. Lampu kuning mati, lampu merah menyala. Kita tekan lagi saklarnya, lampu merah akan mati dan lampu kuning akan menyala. Jadi, dari sini bisa kita mengetahui cara kerja satu saklar hotel mengontrol dua buah lampu secara bergantian. Oke, kita lanjut untuk merubah dua saklar tunggal ini menjadi satu saklar hotel. Sebelumnya, powernya kita off. Oke, jadi untuk merubah dua saklar tunggal ini menjadi satu saklar hotel, maka salah satu saklar ini, posisinya kita ubah, posisi terminalnya. Di sini kita akan lepas saklar yang di sebelah kanan. Oke, saklarnya dilepas dan posisi terminalnya dirubah seperti ini. Oke, kemudian kita pasang lagi. Nah, jadi supaya dua saklar tunggal ini menjadi satu saklar hotel, maka dari input saklar yang sebelah kiri yang saya tunjuk, kita sambung atau kita jumper ke input saklar yang sebelah kanan. Oke, dari input saklar sebelah kiri disambung atau dijumper ke input saklar yang di sebelah kanan. kita jumper. Oke, saya akan jelaskan untuk terminal pada saklar ini. Jadi, dari input saklar yang sebelah kiri disambung atau dijumper ke input saklar yang di sebelah kanan. Sehingga, dua saklar ini menjadi satu input. Nah, jadi untuk outputnya di sini ada yang warna putih saklar yang sebelah kiri. output satu dan output dua yang warna putih saklar yang di sebelah kanan. Oke, saklar hotel satu input dan dua output. Dengan catatan saklar ini harus ditekan secara bersamaan. seperti ini. Seperti ini. Oke, ketikkan secara bersamaan. Maka, saklar ini berfungsi sebagai saklar hotel. Oke, kita akan tes dengan menggunakan dua buah lampu ini. Jadi, kabel merah fasa yang dari sumber kita sambung ke input saklar. Kabelnya bisa disambung sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oke, kemudian kabel lampunya disambung di output saklar. Oke, teman-teman. Dua saklar tunggal sudah menjadi satu saklar hotel dengan catatan saklar ditekan secara bersamaan yang mengontrol dua buah lampu ini. Oke, jika powernya di on maka salah satu lampu akan menyala. Di sini kita lihat lampu merah menyala dan lampu kuning dalam keadaan mati. Kita coba kita tekan saklarnya secara bersamaan. Lampu kuning menyala dan lampu merah mati. kita tekan lagi saklarnya. Lampu merah menyala dan lampu kuning mati. Oke, jadi dua saklar tunggal sudah menjadi satu saklar hotel dengan catatan saklar ditekan secara bersamaan. Nah, jadi ketika tidak ditekan secara bersamaan maka akan seperti ini. oke, teman-teman jadi saklarnya harus ditekan secara bersamaan maka saklar ini berfungsi sebagai saklar hotel atau saklar tukar. oke, demikianlah video cara merubah dua saklar tunggal menjadi satu saklar hotel. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. selamat menikmati.